Intro Sekitar 76 ribu lebih kendaraan roda 2 dari data Dinas Perhubungan Kota Cirebon sejak pagi hingga Senin siang masih ramai melintas di jalur arteri Pantura Kota Cirebon Di arus balik gelombang kedua ini volume kendaraan terbilang masih tinggi Di hari Senin ini yang bertepatan tanggal merah diperkirakan akan menjadi puncak arus balik lebaran 2023 tahap kedua Mengingat pada Selasa anak sekolah dan pegawai sudah mulai masuk beraktivitas Nampak di ruas jalan bypass Kota Cirebon sebagian besar pemudik yang menggunakan sepeda motor memilih kembali ke daerah rantawan pada hari Senin Dengan alasan Selasa besok sudah masuk bekerja seperti yang dilakukan para pemudik dari Tegal dan juga Pemalang dengan tujuan ke Cikarang dan juga Tanggerang Jakarta bagaimana Pak? Kenapa? Mau kemana ini Pak? Mau ke Cikarang Dari? Dari Kemalang Gimana perjalanannya? Pelan-pelan aja lah bahwa anak yang penting nyampe Tapi gak sempet macet Pak di jalan Kenapa Pak? Bapak pulang hari Senin ini Pak? Kebetulan udah makhluk udah masuk, kita kan jualan jadi ikut anak-anak aja Oh Bapak jualan Dari Tegal mau ke Tanggerang Kenapa pulang hari Senin ini Pak? Memang besoknya kerja sih Oh baru mulai kerja besok? Berapa lama di rumah liburan? Ya dua minggu Dua minggu? Puas gak liburan sekarang? Alhamdulillah Setelah kena corona ya? Iya Sempat gak pulang tahun-tahun kemarin? Sempat-sempat Terhalang di Jakarta? Iya Keperjalanan lancar? Alhamdulillah lancar Pemudik yang membawa anak kecil diharapkan tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan saat berkendara Diprediksi arus kendaraan ini akan terus ramai melintas di jalur pantura hingga malam hari Hussein Saudra, RCTV, Cirebon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!